Intro Oke halo semuanya selamat datang kembali di Juntur Pandah Dan di video kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial Bagaimana cara untuk membersihkan kepala print head dari printer Pandah PRJ-R58B generasi kedua ini teman-teman Nah untuk printernya tipenya ini teman-teman ya PRJ-R58B generasi kedua teman-teman ya Nah untuk disini Ketika kita mencetak ya Mencetak dan hasil cetakannya itu sudah tidak bagus ya Ataupun sedikit kabur itu bisa pengaruh dari kepala print headnya Kita kotor teman-teman Nah kepala printer itu yang mana Nah teman-teman buka ini ya kertas ini Nah kepala printer ini adalah bagian ini teman-teman Ya bagian yang berwarna putih ini ada satu garis hitam Dan ada yang berwarna coklat Nah yang di tengah-tengah baris Oke sebentar kita fokus dulu Nah di bagian tengah-tengah ada garis hitam ini Ini adalah print headnya teman-teman yang tipis ini Bukan yang tebal ya Nah ini biasanya kotor Karena apa? Bisa jadi karena tempat penyimpanan kita Bisa juga dari debu kertas atau residu kertas dari thermal kita Ketika kita sobek Serat Itu debu-debu atau residu itu menempel di print head Yang mengekibatkan hasil cetakannya tidak begitu bersih teman-teman Ya Atau juga mungkin bisa jadi untuk kertas thermal itu sudah expired Jadi kita ganti kertas thermal terlebih dahulu teman-teman Oke Nah di video ini saya akan berfokus untuk cara membersihkan print headnya Menggunakan alkohol teman-teman Nah untuk di video kali ini Kita membutuhkan alkohol ya teman-teman ya Di sini saya menggunakan alkohol 70% Alkohol 70% ini bisa teman-teman dapatkan di apotek teman-teman ya Itu harganya sekitar Rp20.000 satu botol begini Nah Tetapi kalau misalnya teman-teman bisa dapatkan alkohol yang 90% Itu lebih bagus teman-teman ya Karena alkohol yang 90% itu agak susah dapetinnya Ya dan juga harganya lebih mahal sedikit Oke Nah di sini cara untuk membersihkannya Teman-teman membutuhkan tisu teman-teman ya Nah tisu bersih Teman-teman lipat saja ya Lipat menjadi lebih kecil supaya enak dipegang Nah terus basahin tisunya teman-teman Menggunakan alkohol Nah di sini saya akan tunjukkan cara untuk mengelapnya ya Ini saya bersihkan dulu ya Oke Nah untuk cara mengelapnya atau membersihkannya itu teman-teman harus searah Contohnya kalau teman-teman mulai dari kanan ke kiri Maka teman-teman lakukan dari kanan ke kiri terus teman-teman Jangan bolak-balik seperti ini ya Kalau teman-teman dari kiri ke kanan Kiri ke kanan Kalau teman-teman dari kanan ke kiri maka kanan ke kiri terus teman-teman Oke Ini yang dianjurkan ya Pastikan sampai dia bersih ya Terus kita tunggu beberapa detik ya teman-teman ya Karena alkohol itu sangat cepat menguap ya Pastikan sampai bersih ya Posisinya juga teman-teman cek ya Seperti ini Rata Maka setelah itu bisa teman-teman langsung Pasangkan kembali kertasnya ya Dan langsung dipakai untuk mencetak lagi teman-teman Tidak disarankan teman-teman ketika masih basah ya teman-teman Baru dilap Langsung teman-teman pasang kertasnya ya Itu tidak disarankan bisa merusak print head teman-teman ya Setelah itu kita lakukan self test Ya Nah hasil cetakannya seharusnya sudah jelas ya Kalau misalnya tidak jelas lagi teman-teman bisa cek Apakah kertas teman-teman yang gunakan ini Sudah tidak bagus atau misalnya sudah lama Bisa diganti dengan kertas roll baru Yang masih tersegel teman-teman ya Oke Nah sekian dulu informasinya teman-teman Tentang bagaimana cara untuk membersihkan print head printer Panda PRC R58B generasi kedua ini teman-teman Semoga informasinya saya berikan bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Bye Bye